Intro Mata adalah panglima hati Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri yang ada dalam hati Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis Semua akan kita kuak disini, menembus mata batin Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di sebelah saya adalah Nika Indah Apa kabar Nika? Alhamdulillah Baika Kamu pernah punya pengalaman mistis gak sejauh ini? Punya sih Seperti apa ceritanya? Jadi, aku punya temen Jadi, temen waktu SMA Temen aku ini terkenalnya punya pengikut Pengikut gaib? Iya, pengikut gaib Nah, disitu aku sebenarnya kayak gak percaya Karena selama aku temenan sama dia Itu baik-baik aja gak ada hal-hal mistik apapun Kayak yang horror-horror itu gak ada Nah, karena aku penasaran sama dia Aku tanya langsung Aku gak usah sebutin nama ya Oh iya, katanya kamu denger-dengar kamu punya pengikut ya Dia gak mau jawab Diem aja Kok gak jawab? Cerita aja Kan kita temenan gitu kan Ini juga denger dari temen-temen ya Dan tetangga-tetangga dong Kamu jangan mainin sama itu Karena dia punya pengikut Terus kayak keluarganya juga Oke Terus kamu penasaran, kamu konfirmasi Dan dia bilang? Terus dia bilang Karena kamu temen aku Aku mau jujur sama kamu Tapi kamu jangan kaget ya Iya, aku punya pengikut Aku sempet gak percaya Karena kan pengikut Pengikut apa? Emangnya pengikut apa? Kalau kamu penasaran Kamu malam Jumat Kliwon Kamu main ke rumah aku ya Kamu dateng malam Jumat Kliwon Aku beraniin Aku disuruh dateng Habis sholat isya Nah aku dateng Pertama sih aku kayak Ya main-main biasa aja Nah sebelumnya Aku main ke tempat dia Gak pernah masuk ke kamarnya Terus disitu dia bilang Langsung aja ya Aku mau ngasih lihat kamu Apa kan kalau kau masuk kamar aku Dia gak apa-apa Emang kenapa? Karena aku pikir kan gak ada apa-apa Setelah aku masuk ke kamarnya Setelah aku masuk ke kamarnya Tiba-tiba Bau kemenyan Terus di mejanya Ada bunga melati Bunga katil Katil yang kincuk Ya aku kincuk itu Nah Itu itu apa? Aku gak tau Kan aku ngeliatin Kok horor banget ya Aku bilang Dia diem aja Kamu jangan takut ya Kakak aku Disamping aku Kakak? Kakak siapa? Kamu kan anak pertama Dia diem Ya itu pengikut aku Tapi ngomongnya sambil Gak ada ekspresi Diem datar Dan kamu bener-bener bisa ngeliat kakaknya itu? Belum Belum Dia baru ngomong Soalnya samping aku Ada kakak aku Tiba-tiba Aku baca-baca doa Dalam hati Aku bisa gerak Aku tinggalin Aku pulang ke rumah Sampai rumah Aku ke bawah mimpi Sampai gak bisa tidur Selama seminggu Oke mudah-mudahan sih Malam hari ini dia Gak akan ikut kamu Dan kamu kan baik-baik aja ya Belang dari sini Semuanya selesai disini Iya Oke kita akan segera Ketemu dengan partisipan kita yang pertama Berikut ini akan hadir Seorang pria yang mengaku Memiliki ilmu santet Malam hari ini kami akan panggil dia Dengan nama Samaran Kami persilakan Madi Tengah diri Selamat malam Pak Madi Selamat malam Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami Saya akan menceritakan Tentang kisah saya Sepuluh tahun yang lalu Saat itu Keluarga saya Telah disakiti Oleh seseorang Awalnya saya memaafkan Namun Dalam keadaan Keterpurukan keluarga saya Karena rasa sakit hati tersebut Akhirnya Rufnya Rufnya diambil Diambil Dengan cara apa ya Dengan cara Sugesti Keyakinan saya Yang saya miliki Anda bisa punya kemampuan itu dari mana? Saya telah terakhir dari Tentang kisah saya Oke caranya bagaimana mengambil ruf seseorang itu? Saya menggunakan ritual pada malam hari Saya mengikuti Saya meminta Kepada leluhur saya Agar orang tersebut Melepaskan jiwanya Dalam raga Terpisah gitu? Ya Meninggal Meninggal Orang itu meninggal? Meninggal Tetangga anda itu meninggal? Meninggal Dia meninggal dengan kondisi seperti apa? Mendadak Mendadak tiba-tiba meninggal? Tanpa Ada gejala sakit Oke Begitu sakit hati yang dalam Akhirnya membuat anda melakukan ini semua Iya Korbannya hanya satu Awalnya satu Setelah itu? Kemudian Selang beberapa tahun Ada teman saya Di suatu perusahaan Di mana dulu saya kerja Dia sakit hati Karena dikeluarkan begitu saja oleh atasannya Kemudian Dia mengadu Pada saya Minta bantuan Bahwa dirinya tidak menerima Lalu anda bantu teman anda? Saya bantu Dengan cara yang sama? Sama Dan akibatnya kondisinya sama? Sama Jadi Semacam Apa ya? Santet gitu Bisa dibilang santet Tapi saya Tidak bilang itu santet Karena itu ilmu leluhur Korbannya tapi udah banyak Hampir delapan orang Baik Tujuan Mas Madi datang kesini Untuk apa sebenarnya? Saya ingin bertemu dengan Roy Kiyoshi Untuk? Untuk Menetelah lisir Power Kekuatan yang ada Pada diri saya Saya ingin Ingin seperti orang Normal Normal Mudah-mudahan mereka baik-baik aja Dan anda bisa mendapatkan solusi Dari permasalahan Dan benar-benar bisa menetelah lisir Dari Apapun itu namanya ya Ilmu Atau Pengaruh leluhur Supaya malam hari ini Anda bisa terbebas dari semuanya Anda akan kami ajak langsung bertemu dengan sahabat kami Dia adalah seorang indigo Kami persilahkan Roy Kiyoshi Sebelumnya Tim mata batin Sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan Kepada Roy Kiyoshi Dengan mata batinnya Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Madi Terlahir tanggal 11 September 1984 Sosok yang berbakat dan suka membantu sesamanya Namun sifat itu membuatnya seringkali dimanfaatkan oleh orang lain Saya merasakan kekuatan yang besar Yang Madi dapatkan secara turun menurun Kekuatan itu bisa dia gunakan untuk apa saja Saya melihat ada beberapa korban Yang berjatuhan atas kekuatan yang dimiliki Madi Ya Saya melihat 8 arwah korban Madi Bergentayangan Dan meneror sana sini Selamat malam Selamat malam Roy Silahkan duduk semuanya Terima kasih Madi Dengan tanggal lahir 11 Bulan 9 1984 Madi karena sakit hati Dari tetangganya Dia memiliki ilmu leluhur Dan digunakan untuk menyantai tetangganya tersebut Diambil ruhnya Sampai meninggal Setelah itu Ternyata gak berhenti sampai di tetangga Tapi ada korban-korban lainnya Jumlahnya sampai 8 Malam hari datang ke menembus mata batin Mau menetralisir semuanya Karena khawatir keluarga kena dampak dari ilmu yang dimiliki Makanya nyanyi minta bantuan Roy Untuk bisa bersediri semuanya Nika indah ya Iya Kamu pertama kali liat Madi Apa yang kamu rasakan? Gimana ya tatapannya tuh kayak beda gitu ya Tatapannya kayak Kayak Serem ngeliatnya Kamu juga ngeliat makhluk astral yang saya liat Nika Di belakang Madi Di sampingnya Atau di belakang Madi sih? Pakai jubah hitam ya? Iya semuanya serba hitam Serem banget Oke Sedang apa Roy dia? Kayak ngapain? Dia kayak menjaga sosok Madi Menjaga Madi? Iya Tapi tatapannya seperti lagi marah atau positif energini? Memang saat seperti sosok yang lagi marah Tapi memang penampilan luarnya seperti itu ya Kita tidak boleh menjudge orang Menghakimi dan segala macem dari luarnya Belum tentu juga isinya sama Tapi saya rasain Ya serem aja gitu Maksudnya Memang ada Ya memang ada sesuatu yang aneh gitu loh Dari matanya dia Dari perawakannya Madi Orang normal pun mungkin gak bisa lihat Tapi dia mungkin dari Dari perawakan Madi sudah mencium tanda-tanda Kalau Madi bukan orang biasa Madi Hidup dengan supranatural Kemampuan ini Bisa digunakan untuk hal yang positif gak sih sebenarnya? Bisa Ini warisan dari leluhur kan? Iya Leluhur lu menggunakannya untuk apa? Untuk kebaikan Tapi kenapa anda gunakan justru untuk nyantet orang? Iya Mengambil roh orang? Ya awalnya tadi Saya merasa Karena sakit hati Sakit hati Tapi waktu berikutnya ada teman yang minta bantuan kan sebenarnya gak ada hubungannya dengan anda Saya memposisikan sebagai dia bagaimana rasa sakit hatinya Oke yang berikutnya yang ketiga yang keempat sampai kedelapan Mungkin faktor Ekonomi? Iya Anda dibayar untuk melakukan itu? Dibayar Anda pernah melihat sosok seperti yang digambar ron? Pernah Memang dia pengikut Memang gitu Pengikut Pengikut Wow Serem ya Wah Eh liatnya sih serem bagi saya Bagi orang awam juga Pasti liatnya langsung Meninding Saya gak berani kebayangin Ma Digambar aja rasanya gak pengen terlihat sih Iya Karena ada banyak bulunya juga sih baik Oh Oh Ini untuk mencabut roh orang Makhluk ini sebenarnya yang melakukan itu roh Betul 100% akurat Iya Si Luman kali ya Apa dia si Luman Si Luman Tapi memang jujur saya akuin Memang warisan leluhur memang warisan leluhur Tetapi karena saking banyaknya ritual Jadi susah dibedakan Ini nih yang mana dari warisan leluhur Yang mana dari Makhluk astral yang lain Bisa datang makhluk astral yang lain Karena diundang Dia sendiri Iya Iya Madi sendiri saya yakin Tau apa yang saya omongin kan Madi bisa kan Manggil makhluk halus itu kemari Sekarang Kita ingin aja komunikasi Sebenarnya maunya apa sih Tapi Saya aja yang liat Tatapannya beda Apa orang lain yang liat ya Tatapannya Madi beda banget Dan jidatnya warnanya abu-abu Iya kak Kamu ngerasa gak sih bay Kamu ngerasa juga ya Tidak Itu karena pengaruh makhluk ini Ros Keluarin aja Madi Kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin ditanyain disini Siapa tau masih menjadi misteri Apa yang dirasakan atau yang ingin ketanggui Mas Madi? Ya saya ingin Ilmu Yang saya miliki Ingin saya gunakan Sebagai media positif Untuk hal yang negatif saya Sudah merasa lelah Tapi pertanyaan saya satu sih Gimana cara kamu bedain ini Positif dan negatif Sementara Makhluk ini terus Gandengin kamu terus Dan kamu sempet mention juga Dan bilang Ini adalah salah satu makhluk yang menjaga saya Kata Madi Bener kan bay? Saya tidak salah denger kan? Iya Itu agak sulit Karena justru dia mengajak untuk berbuat Ya Ngambil orang Untuk kejahatan Betul Kamu yakin kan Kamu gak mau bukain mata batin kamu kan Untuk melihat dia? Tidak Kalau nikah kan udah bisa lihat sendiri Kalau kamu gak mungkin kan Mau untuk itu Saya Milih Oke Mewakili mata pemirsa semuanya di rumah Apa yang saya lihat Jadi Yang saya lihat adalah Bentuknya seperti ini Mohon maaf ya Semacam ada Angka-angka tersembunyi Ada lagi Angka-angka tersembunyi? Hanya Madi yang tahu ini apa Empat Dua Tiga Ada angka-angka tersembunyi dan mantra-mantra Sesuatu Di dalam badannya dia Tapi gak kelihatan gitu Tapi yang lihat cuma orang-orang tersendiri Yang punya kemampuan indra kenan Saya melihat di dalam badannya dia penuh dengan Penuh dengan tato-tato mantra Dan Dan Huruf-huruf yang aneh Dan Asing bagi saya Itu apa mas Mane? Ya memang Pernah saya di Di Beritahukan Oleh Gaib saya Untuk pergi ke suatu tempat Dimana saya bertemu dengan seorang kakek Kemudian saya di Entah apa itu Punggung saya di Kasih baca Kayak bacaan-bacaan seperti itu Saya gak ngelihat kan Ya tujuannya untuk Melindungi Diri saya Dari? Iya Dari hal-hal yang Jahat Gaib Gaib Lantasan ketika saya kesini Dia menimbulkan Terus keluar Keluar angka-angka Iya keluar mantra-mantranya Kuruf-kurufnya Angka-angkanya Dan kecil-kecil semuanya Karena saya dianggap Melawan daerah teritori dia Sehingga dia mengeluarkan Intuisi yang natural Dari badan dia Kayak semacam Catherine Gilling Kalo disentuh Dia menutup bola Kalo putri malu Disentuh Dia nutup Ya seperti ini Mungkin dia gak bermaksud ya Baik Tapi dia membuat Satu itunya secara Alami Keluar Ini kalo orang biasa saya Gak bisa ngelihat loh Dan kita baru tau Kalo anda pernah Nah dilakukan itu tuh Iya Itu beneran Melindungi dia Dari hal-hal gaib Kalo yang Angka-angka ini Terpisah dari makhluk Si berkepala tanduk itu Nah makanya jadi banyak ya Banyak banget Jadi saya Gita Orang-orang jadi bingung Ini banyak banget Pegangannya yang mana sih Gitu Sementara di Bagian Another part Yang lagi nih Ada tanduknya disini Ada lagi Iya Jadi kalo misalnya mau dinetralisir Gima Mana yang harus dinetralisir ya Sementara yang Satu itu Sisinya positif Bisa ngeluarin Cahaya Untuk Dia sendiri Kayak ada baterainya gitu loh Puncul Tapi sementara ada tanduknya Makanya Ini nih Yang jadi pertanyaan kita Madi udah kebanyakan Banyak ini sih ya Pegangan Pelajaran juga nih Buat kita Kita ga usah terlalu banyak Kemelekatan dengan Gitu-gituan Jadi ntar Artinya susah loh Karena banyak ini Banyak itu Akhirnya mau dinetralisir Mana dulu nih Apa dulu Yang the worst case Yang kemungkinan terburuk Ya itu Pas lagi meninggalnya Kamu bener-bener keribetan Ribet sendiri Jadi susah Iya Saya curiga juga Satu hal Madi Kau bawa sesuatu ya Bisa disini ya Bawa Kau diizinkan Saya dengan tata kerama saya Apa? Saya boleh Nggak? Boleh silahkan Silahkan Wujudnya gitu Ini ya Bisa gitu ya Tadi ga begitu makanya Ini apa aja ya? Ini apa sih? Ini telur ayam jago Telur ayam jago? Iya Ini sulit didapat Jujur sih saya baru pertama kali liat telur ayam jago Tadi anda waktu masuk Melakukan apa tadi Yang dibungkus kain putih itu Seperti anda mau cium Anda taruh kepala Terus baru taruh di meja Itu apa? Ini adalah benda pusaka yang diberikan Turun-temurun dari leluhur Yang mau tidak mau harus dihormati Karena ini warisan budaya Yang harus dijaga Itu memang dikasih? Memang dikasih dari turun-temurun Yang diwariskan Iya